Intro Saya sedikit untuk mereview kasus ini Ada banyak yang mungkin bertanya Kenapa sih harus membahas kasus Vina Selain tadi disampaikan oleh Ibu Sri Suwari Bahwa ini bagian dari pembelajaran Bagi publik maupun kepolisian Maupun siapapun Terkait dengan pendegakan hukum di Indonesia Itu satu, artinya tidak boleh bermain-main Dengan pendegakan hukum, karena satu saat Kita gak tau, sebulan, dua bulan Setahun, bahkan ini delapan tahun akan ditagih kembali Kemudian yang kedua, kenapa kemudian Menjadi pusat perhatian banyak masyarakat Indonesia Karena seperti juga Yang kita ketahui Secara umum Kasus ini mengandung tiga hal VHS, violence Horror, dan mohon maaf Seks, dan ini kemudian Yang menjadi Sebuah Daya tarik bagi masyarakat Indonesia Ini dibahas Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu Dan selalu mendapatkan tempat Di mata pemirsa Nah, tentu Kami, media Bukan hanya mengangkat dari sisi Apa yang kemudian dilihat Tapi kami mengangkat Dari sisi hikmah Apa yang bisa dipelajari dari kasus ini Untuk kemudian tidak terulang kembali Di masa depan Saya berikan kesempatan pada Ibu Titin Ibu Titin, Ibu masih menyisakan Kalau tadi Ibu Sri Sepertiganya Mungkin Ibu 99% yang menyisakan Bahwa ini tidak meyakini Kasusnya seperti ini Meskipun Saya pribadi melihat bahwa Tiga tingkat pengadilan Sama menghukumnya Bahkan tidak mengurangi Satu hari pun dari Fonis Silahkan Saya melihat ketika Kasus ini mulai Viral Diakui atau tidak Karena adanya film Kemudian Akhirnya saya membongkar kembali Dan hikmah yang paling saya rasakan adalah Saya pernah mengadu ke Komnas HAM Tanggal 13 September 2016 Hasilnya? Hasilnya baru sekarang dipanggil Mas Dua minggu kemarin Alhamdulillah 8 tahun Baru diperiksa sekarang Sakanya juga saya bawa Jadi Kepedihan dia ketika Dia baru ditangkap Apa yang dia rasakan Dia kemukakan semua Dan Alhamdulillah Baru Minggu kemarin Dua minggu kemarin kayaknya ya Saya dipanggil Kemudian Saka juga Dimintai keterangan Dan Mungkin prosesnya sekarang Akan terus berjalan Saya harus tanyakan begini Kalau Ibu tidak mau menyampaikan Apa novum atau bukti baru Terkait dengan rencana PK Boleh saya katakan seperti itu Ibu ya Tapi Tolong sampaikan kepada publik Apa yang Ibu miliki Untuk dipahami oleh publik Bahwa kasus ini Adalah kasus Yang bukan Kesalahan Saka Tatal Dan bukan Apa yang kemudian dibicarakan Di luar sana Silahkan Saya berikan kesempatan Kasus yang pemerkosaan Bu Dibahas Silahkan Saya berikan kesempatan Bu Ibu harus meyakinkan publik Terkait dengan apa yang Ibu yakini Ya Kalau Dalam Kronologis peristiwa Saya ngomong pakai bahasa Orang yang bisa dimudah Semua paham aja Dari Kronologis peristiwanya Itu ngeri banget Jadi Kronologis seperti ini Ada dua orang Berboncengan Dikejar oleh Delapan orang ini Kemudian Dibawa ke Flyover Talun Jaraknya sekitar Satu kilometer Kemudian Dipukuli di Flyover Talun Kemudian Dibawa ke belakang Showroom Yang kembali Jaraknya Satu kilometer Dilakukan Penganiayaan disitu Dilakukan Pemerkosaan disitu Ditusuk bagian Dada kiri Dan bagian perut Kemudian Dikembalikan lagi Ke Flyover Talun Logikanya Dengan rentetan Peristiwa itu Berapa jam mas? Sebelas orang loh Kalau B Dalam BAP pertama Sebelas orang loh Pelakunya Berapa jam? Sekarang Keterangan dari Liga Akbar Yang merupakan Teman dekat Eki Itu Pada pukul 21.15 Dia masih bersama Eki 21.15 Pukul 22 Kepolisian dari Polsek Talun Menerima informasi Ada anak kecelakaan Ada korban kecelakaan 45 menit Jarang Dalam jarak waktu Kalau peristiwanya itu Betul ada Kalau peristiwa Rangkaian Peristiwanya Seperti itu Sesadis itu 45 menit 30 menit Sampai 45 menit Dengan pelaku Sebelas orang Apa yang mau Sampaikan disitu? Ya apa mungkin? Kemudian Dari fakta Persidangan Apa yang saya Sampai ini semua Fakta persidangan Apakah mungkin? Kenapa tidak mungkin? Tidak mungkin Bagi orang yang Tidak paham Kondisi Lokasi Dan perjalanan Yang harus ditempuh Jelaskan kepada Pembeli Kalau rangkaian Seperti itu Ketika Setelah dari Showroom Dibawa Dibonceng Kembali-kembali Ke flyover Darah berceceran Mas Dimana-mana Nurunin anda Darah berceceran Tapi Kesaksian dari Anggota Yang melakukan Oleh TKP Itu terkonfirmasi Di sidang Darah itu Ditemukan Hanya pada Bagian bawah Tubuh Laki-laki Dan bagian Tubuh Perempuan Di pinggir Jalan median Jalan terdapat Luka Terdapat Warna Cet motor Yang serupa Terdapat Serpihan Daging Di tiang PJU Arti ibu mengatakan Kalau dibawa bolak-balik Bolak-balik Harusnya ada Jejak darah Di titik-titik tersebut Tapi darahnya Hanya satu Ya Di bagian tubuh Saya ingin tanya Artinya itu kan Hanya ada di satu BAP Betul bu ya Bukan hanya Satu BAP Yang menceritakan Bahwa bolak-balik Bolak-balik tadi Ya Karena di hasil Visum juga Dokter yang pertama Yang menceritakan itu kan Satu BAP Betul Ada dua Saya lupa Saya harus buka Baik Artinya dua alat bukti Tapi kan polisi Mungkin punya alat bukti yang lain Alat buktinya Tentu saja Benda-benda yang Ditemukan Ditemukan Dimana saya tidak paham Punya pendapat Silahkan Ya Kalau saya lihat ini ya Ini kan Ibu sebagai pengecara gitu Sudah putus Ya kan Kita sebenarnya gak perlu Lai komentar-komentar Seolah tidak Upaya adalah Upaya peninjauan kembali Gitu Nah kemudian Saya melihat kasus ini Ini Kepentingannya Udah bukan lagi hanya Bagaimana Pembunuh selanjutnya Ditangkap Karena sebenarnya Kalau keluarga korban Sudah dihukum Tujuh orang Sudah banyak sekali Sumur hidup itu Sumur hidup Dan jangan sampai juga Itu kesalahan Tapi rasanya Ya saya tidak tahu Tiga tingkat Dua tingkat pengadilan ya Itu memutus hal yang sama Memutus hukuman yang sama Tapi yang menjadi catatan penting saya Ini ada kepentingan bisnis Sudah ada Karena mereka bikin film Namanya buat film Cerita non-fiksi ini Cerita Ini kan seenak-enaknya aja Mereka buat Kemudian Cara mereka menembak Ini sudah modus mas Pertama Mereka menceritakan bahwa Yang terlibat itu adalah Orang yang menjadi general Ada anak general Anak bupati gitu Kemudian cara mereka menggiring Periksa-periksa Harusnya yang diperiksa itu Ibu tadi Apakah Peggy selama ini Tidak disembunyikan Itu benar Yang diperiksa itu Yang ibu tadi Yang jelas-jelas sudah DPO Tadi yang sampaikan oleh Ibu Titin Saya mau tanya Tadi ada bolak-balik Bolak-balik Tapi jejak darahnya Kan harusnya ada Kalau bolak-balik Tapi kemudian Hanya satu Di titik flyover tadi Ya makanya Saya katakan tadi Kalau ibu malam ini Hanya membawa BAP Ya saya gak bisa tahu Tapi kan saya pengen tahu Apa hasil putusan pengadilan Nah bagaimana Kesaksian di pengadilan Itu kan sebelum ada ponisi Itu kan Hakim Yakini apa pertimbangannya Apakah gara-gara Bolak-balik Tujuh kali habis darah Atau hanya satu Kita gak belum jelas disitu Tapi yang jelas Hakim Dengan dua alat bukti Dan keyakinannya Itu mereka akan Pertanggung jawabkan Tidak mungkin Mereka hanya mempertaruhkan Hanya untuk Menghukum orang yang tidak salah Atau membebaskan orang yang bersalah Saya ingin bertanya kepada ibu Bagaimana ibu menilai Bahwa di tingkat pengadilan Pengadilan negeri Pengadilan tinggi Sampai ke mahkamah agung Klien ibu Sama sekali tidak mendapatkan Pengurangan hukuman Semuanya sama Delapan tahun Dan juga demikian Yang tujuh Yang di luar klien ibu Itu kemudian Hukumannya seumur hidup Di dua tingkat pengadilan Di pengadilan negeri Dan pengadilan tinggi Bagaimana ibu menjawab itu Tahun 2016 2017 Itu Sedang ramai-ramainya Geng motor Saya menilainya Saat itu Secara psikologis Juga itu Sangat mempengaruhi Sangat mempengaruhi Para pengambil Keputusan Karena memang 2016 2017 Saya ingat betul Itu Sedang kenceng-kencengnya Masalah Geng motor mas Jadi karena yang diinikan Itu geng motor Masalah geng motornya Jadi maksud ibu Keputusan hakim Pada waktu itu Terpengaruh oleh Isu yang saat itu Tengah kuat Yakni geng motor Dan kemudian Hakim-hakim Di tingkat pengadilan Baik hakim pengadilan negeri Maupun hakim pengadilan tinggi Hikah Hingga hakim makam agung Hakim agung Itu kemudian Tidak melihat hal lain Selain kemudian Terpengaruh oleh psikologis Geng motor tadi Karena memang gini Gak bisa bu Gitu karena Tadi Cara pembunuhannya aja Udah jelas Dibunuh Diperkosa Rame-rame Gitu Jadi menurut saya Gak ada pengaruh geng motor Gitu Gini Mas Warhan Kalau misalnya kita berdebat Sementara Mas gak Saya sih pengennya gini deh Daripada berdebat Yuk bareng kita lihat Kita bongkar semua Berkas yang saya punya Kita bongkar semua Saya juga terbuka Terus Apapun gitu Apapun yang saya sampaikan Apapun yang saya rasakan Orang kan gak paham mas Orang gak paham Kami itu Kami waktu itu Para pengacara Apa sih yang terjadi Di ruang sidang Gak ada yang paham mas Karena itu sedang tertutup Dari awal Sidang tertutup Pembunuhan Berencana Sidang tertutup Namanya pemerkosa Itu tidak pernah dibuktikan Mas Aiman Berita acara Bukan alat bukti Itu hanyalah catatan Berita acara Bukan alat bukti Bukan alat bukti Kalaupun dia masuk Alat bukti Barangkali bukti surat Tapi itu tidak Bukan alat bukti Dalam kasus Alat bukti adalah Keterangan saksi Di depan sidang pengadilan Keterangan ahli Di depan sidang pengadilan Kalau tidak di depan Sidang pengadilan Itu menjadi surat Keterangan ahli Surat Visum Orangnya sudah disumpahkan Nah itu yang keterangan Jadi Apa yang ditulis di BAP Sangat mungkin Berubah Dan salah Bisa jadi Bisa jadi Karena Begitu di pengadilan kan Ditanya itu satu persatu Di polisi pun Satu persatu Apalagi sudah banyak asumsi Bahwa dia bonyok Dan sebagainya Di sidang pengadilan Dia akan mengungkapkan Apa adanya Jadi Majelis hakim Itu tidak satu orang Dan tadi Kalau disampaikan Terpengaruh dengan Kondisi saat itu Yang tengah ada Geng motor Isunya besar Dan sebagainya Saya pikir Majelis hakim Juga manusia biasa Yang punya Perspektif spiritual Akankah Isu-isu Seperti itu Mempengaruhi mereka Yang berrelasi Atas nama Tuhan Dan kemudian Hukumannya Hukuman maksimal Rasanya Tidak mungkin Nah itulah yang saya ingin Sampaikan kepada Rekan-rekan Maka Kasus ini Menjadi Titik Kulminasi Untuk kita Sama-sama belajar Harap Dibedakan Fakta hukum Dengan dramatisasi film Jangan Dicampur Adukan Jangan sampai Dikotorkan Dramatisasi film Itu Fungsi komersial Yang harus Memang Dirangkai Sedemikian Lupa Sehingga Punya Daya Jual Tapi Persoalan Penegakan Hukum Itu Persoalan Hidup Mati Bukan Saja Korban Pelaku Dan Sebagainya Termasuk Dari Aparat Hukumnya Baik Terima kasih Dan kita akan Kembali saat lagi Tetap Sama kami Di Rakyat Bersuara Terima kasih